Intro Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian Saudara, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan tentang action, speak louder than the words tindakan berbicara lebih keras daripada perkataan Saudara, saya teringat dulu waktu saya masih kuliah teologi di Malaysia setiap hari Sabtu biasanya saya akan pergi ke tempat pelayanan dan tempat pelayanan saya itu berada jauh di daerah pinggiran atau tepatnya berada di sebuah kampung nelayan saya harus menaiki taksi, komuter, bas dan setelah saya sampai di suatu kampung saya harus dijeput lagi dengan mobil gereja barulah saya dapat sampai ke tempat pelayanan itu suatu kali ketika saya sedang menunggu bus dan karena kehausan maka saya pergi ke 7-Eleven untuk membeli sebotol air mineral tetapi kebetulan saya tidak memiliki uang kecil dan penjaga toko itu pun tidak mau menjualkan minuman itu kepada saya karena dia tidak memiliki uang kembalian tetapi kemudian saya berpikir tidak apa-apa jika tidak ada uang kembalian yang terpenting adalah saya dapat melepaskan dahaga saya tetapi tanpa saya sadari ternyata di samping saya berdiri seorang ibu-ibu yang memakai kerudung kepala sambil tersenyum ia menyedorkan uang receh untuk membayarkan minuman saya itu sembari berkata bolehkah saya yang membayar? saudara sampai hari ini peristiwa itu masih sangat membekas di dalam benak saya tindakannya itu membuat saya begitu tersentuh dan tidak akan dapat saya lupakan seumur hidup saya saudara mungkin juga pernah mengalami peristiwa seperti saya ini dan mungkin memiliki kesan yang sama ataupun juga yang berbeda tetapi yang ingin saya sampaikan adalah seringkali kita terlalu banyak berkata-kata dan sedikit sekali untuk bertindak atau seringkali perkataan kita itu tidak sesuai dengan tindakan yang kita lakukan melalui peristiwa ini juga saya belajar bahwa seringkali sebenarnya orang tersentuh bukan hanya oleh perkataan kita tetapi terlebih dari itu adalah melalui tindakan kita action tidak peduli seberapa besar ataupun kecilnya tindakan itu asalkan dilakukan dengan tulus dan ikhlas pastilah dapat menyentuh hati orang lain saudara lantas saya mulai bertanya-tanya kepada diri sendiri apa sih yang sebenarnya membuat saya sehingga mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus perkataan ataupun tindakannya maka setelah saya renungkan beberapa saat saya pun mendapatkan kesimpulan bahwa sebenarnya perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus Kristus atau kedua-duanya yang membuat saya percaya kepadanya dan tentu saya juga menyadari bahwa kita diselamatkan bukan oleh tindakan kita melainkan semata-mata hanya oleh anugerahnya hanya saja coba saudara renungkan Tuhan Yesus sendiri adalah firman yang menjadi manusia yang pada mulanya adalah sabda ataupun perkataan dengan kata lain ia tidak hanya mengatakan saya mengasihimu tetapi juga disertai dengan tindakan yang nyata yakni ia turun ke dalam dunia menjadi manusia dan bahkan mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salim jadi saudara kalau saya disuruh berpikir lebih dalam lagi apa yang paling membuat saya berkesan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus maka jawabannya tidak lain adalah tindakannya tindakannya berbicara lebih keras dari perkataannya untuk itu saudara menurut kalender gerejawi besok adalah hari kamis putih ataupun maundi Thursday hari dimana kita memperingati perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya maka dari itu marilah sekali lagi kita merenungkan kembali akan setiap tindakan ataupun pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua yang hari ini membuat kita mendapatkan anugerah keselamatan sekaligus kita hari ini dipanggil sebagai orang Kristen pengikut Tuhan Yesus Kristus juga tidak lain adalah untuk meneladani perbuatannya dan hidup memuliakan namanya terakhir Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sekalian pada pagi hari ini aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku yaitu jikalau kamu saling mengasihi kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati